Intro Hispullah telah melancarkan lebih dari 200 roket ke wilayah Israel Tetanggung-tanggung Hispullah mempembadir 7 pemukiman sionis di dekat perpatasan Kondisi tersebut mengakibatkan puluhan ribu Israel kabur Dikutip dari Palestine Chronicle setidaknya ada 60 ribu warga Israel Yang bergegas meninggalkan kota utara Naharia Selain Naharia, sekira 80 roket yang ditembakkan oleh Hispullah Juga telah mencapai meron dan pemukiman lainnya Ribuan warga Israel mencari tempat perlindungan untuk menghindari rentetan serangan roket dan rudal Hispullah Media Israel memberitakan penduduk daerah setempat panik dan terkejut Dengan intensitas serangan balasan dari Hispullah Warga sibil ketakutan dan enggan kembali ke wilayah Israel Utara Selesai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Setiap berperang dengan militan Lebanon Dilaporkan Hispullah menggunakan roket Katiusa Untuk mengembur pemukiman di wilayah Galilea Barat Israel Utara Serangan bertubi-tubi itu diklaim sebagai palas dendam Hispullah Atas penargetan dan pembunuhan warga sibil oleh Israel di Lebanon Selatan Sementara itu tentara Israel mengatakan bahwa mereka telah menargetkan Apa yang diklaimnya sebagai infrastruktur dan posisi militer milik Hispullah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia